Ya baik ya terima kasih pertama-tama saya menyampaikan terima kasih ya bahwa dari pihak Pumas Uncen bisa melihat saya hadir dan ya memberikan kesempatan untuk juga mungkin berbagi pengalaman, sharing ya sharing mungkin prestasi atau apa. Yang pertama-tama sebenarnya kalau dilihat dari perjalanan saya itu sekian tahun itu saya mengapi di Uncen itu saya di tempat. Mulai dari sebagai dosen itu saya menikuni bidang ilmu saya betul-betul gitu lah. Itu sangat membantu sekali untuk duduk memimpin di dalam organisasi. Jadi ketika waktu berjalan kesempatan diberikan kepada saya mulai dari Sekretaris Jurusan kemudian Ketua Jurusan kemudian juga masuk ke Sekretaris Jurusan di program MAP dan terakhir di Asten Direktur Pasta Sarjana. Jadi kita harus juga tabah-tabah mengikuti alur prosesnya saja gitu lah. Jadi tidak bisa istilahnya seseorang begitu mengabdi, tiba-tiba dalam 3-4 tahun atau 5 tahun dia ingin langsung duduk di jenjang yang lebih tinggi. Hidup itu harus melalui proses, dia harus melewati karena dengan berjalannya usia dia juga ditempah. Jadi dengan berbekal pengetahuan ilmu yang menempah saya di Universitas Jendrawasi itu mematangkan saya gitu. Sehingga ketika saya terpilih masuk di UNMUS, saya tanpa mengalami kesulitan, tidak ada penolakan dari teman-teman di Universitas Jendrawasi. Relatif mereka terima saya karena saya berbekal dengan ilmu saya, kemudian pengalaman manajerial saya, itu membantu saya sekali. Dan katakanlah tempahan-tempahan hidup yang saya alami di Universitas Jendrawasi, saya mengabdi sekitar 25 tahun, itu membentuk saya punya karakter yang kuat sekali. Kuat sekali, sehingga ketika saya masuk di UNMUS, waktu awal kan saya ditolak juga bahwa saya dianggap orang dari luar gitu loh. Dan di dalam teori organisasi itu, orang luar memasuk, memimpin dalam satu organisasi, pasti orang di dalam itu pasti menolak. Karena mereka menganggap bahwa orang luar akan datang, menggeser mereka. Tapi ternyata ketika saya duduk di sana dan secara perlahan-lahan, saya mulai diterima dan ya, apa yang sudah ditempa saya di sini, yang saya punya idealisme-adualisme sebagai akademisi, itu bisa mengalir dengan ini. Harap teman-teman, terutama adik-adik itu, jangan berputus asa dengan keadaan Unceng yang mungkin dianggap anak-anak muda di sini, karena kita di Unceng ini kan masih didominasi oleh senyor-senyor. Pak, kita kan punya kultur di Papua, ini kan ya adanya ada tatanannya, ada orang-orang tua, ada senyor, ada ini. Jadi ya kita berguru juga lah sama yang senyor-senyor, itu tuh penting sekali. Mungkin kita anggap ya, menurut ukuran kemampuan, senyor itu mungkin ah saya lebih baik gitu loh. Nah, sehingga saya coba untuk juga buat manuver, supaya saya lebih yang jelas bahwa dia yang duluan dilahirkan, dan dia punya pengalaman dan sebagainya. Sehingga kita perlu belajar gitu loh. Jangan kita menganggap mereka itu sudah senyor, sehingga, ini sudah saatnya yang muda-muda tampil. Tetap kultur Papua itu bahwa yang senyor itu kita ada tatanannya, kita harus menghargai dan kita juga belajar dari mereka. Mungkin yang tidak kelihatan itu ilmu tentang hidup, itu orang-orang yang senyor yang mereka. Kalau pengetahuan yang kita belajar dari ruang kuliah itu kan, saya pikir itu sudah standar, kita juga bisa belajar juga di internet, tetapi pengetahuan tentang hidup, pengalaman hidup yang itu ada di orang-orang itu senior. Itu belajarlah yang senior-senyor gitu. Supaya kita dibentuk, dibentuk memiliki karakter, dan jiwa kemimpinan, ledersi itu kita miliki. Sehingga tanggung jawab ke depan untuk Universitas Jawa, ini kan bisa turun di generasi di bawah. Lagi itu, lagi itu.